Jadi kalian tidak bisa melihatnya, oke? Tidak ada yang aneh-anehnya Tapi kalau kita coba cari lebih dalam lagi Disini kita akan menemukan ada sejenis manusia Yang mungkin mereka-mereka ini itu ingin eksistensi mereka itu diketahui oleh dunia Cuma menurut gue apa yang mereka lakukan itu sudah salah Sudah di luar batas Tidak ada yang benar gitu loh Oke deh langsung aja kita masuk ke dalam videonya Menurut kalian tempat sejarah paling seram di dunia Itu apa? Paris Katakombe Lost Man Footage adalah video random Seorang vlogger yang memasuki tunnel Paris Katakombe Yang diunggah ke internet pada 4 Januari 2016 Dan kurang lebih apa yang akan kalian temukan di dalam video ini Hanyalah sebuah video pendek yang berdurasi sekitaran 1 menit 36 detik Seseorang yang melakukan vlog masuk ke area tunnel Ngerekam dengan warna videonya hitam putih Dan gak lama setelah itu vlogernya ini itu akan kabur Lari ketakutan kayak ngeliat sesuatu Dia ngeliat sesuatu dan kameranya ini itu ditinggalin begitu aja Tidak diketahui secara detailnya siapa yang menemukan video ini Tapi kalau kita perhatikan lagi di dalam videonya Kita bisa menemukan beberapa atau detail-detail kecil Di antaranya vlogger ini mencoba menjelajah area tunnel sedalam mungkin Dan ia kemudian tersesat lalu menemukan beberapa ruangan Yang tidak boleh diakses atau dimasuki Salah satunya ia menemukan sebuah ruangan Yang banyak banget tulang berulang manusia yang sudah lapuk Sebenarnya yang bikin videotape ini jadi creepy adalah Selain orang ini menghilang di dalam area tunnel Gara-gara ngelihat sesuatu Dan tidak diketahui keberadaannya ada dimana Karena ternyata setelah gue coba cari-cari Paris Catacombe ini merupakan salah satu tempat yang paling menyeramkan di dunia Jadi gini ceritanya Pada abad ke-18 sampai 19-an di daerah Perancis Pada saat itu banyak banget kasus orang yang meninggal Masalahnya karena banyak orang yang meninggal area pemakaman itu jadi penuh Banyak yang meninggal tempat area pemakamannya udah penuh jadi udah gak ada tempat lagi Jadi solusi untuk mengatasi semua masalah ini Mereka menciptakan tunnel dengan panjang sekitaran 300 km Dengan isian beberapa ruangan yang cukup spesifik Dan fungsi utama dari tunnel ini itu adalah untuk menyimpan tulang berulang manusia yang sudah meninggal Artinya orang yang meninggal yang udah gak ada tempat lagi Tulang-tulangnya itu dipindahin ke area tunnel Bisa dipastikan sampai detik ini ya Jumlah tulang berulang manusia yang ada di dalam tunnel Paris Catacombe Itu berjumlah sekitaran 10 juta lebih No 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 Melainkan puluhan juta Selain itu banyak juga kasus orang-orang yang menghilang Karena kengerian dari Paris Catacombe dan area tunnelnya yang begitu panjang Disini banyak orang yang nekat untuk masuk ke area tunnel untuk uji nyali Bikin konten tapi gak mikir hidupnya seperti apa Untuk orang yang bisa keluar dari area tunnel dengan selamat Itu artinya mereka hoki Ada beberapa orang yang ternyata mereka tersesat di dalam tunnel dan menghilang seperti yang ada di dalam video Kira-kira makhluk apa ya yang muncul dan membuat si vlogernya ini ketakutan Grave Robbing for Moron merupakan salah satu video yang paling lama di youtube dan udah banyak banget orang ngebahas tentang video ini Salah satunya adalah Ewing HD juga pernah ngebahas video ini Tapi ketika youtuber ngebahas tentang Grave Robbing for Moron Banyak dari mereka yang ngejelasin secara singkatnya aja Mereka tidak tahu apa cerita dibalik dari video ini Apakah ceritanya ini asli atau hoax Langsung aja ya gue kasih tau ke kalian nih Video ini fact alias palsu Sebuah video fiksi yang dikarang oleh seorang penulis novel bernama John Power Di dalam ceritanya ini Grave Robbing for Moron merupakan sebuah video yang diunggah pada tahun 2014 Dengan durasi sekitaran panjangnya 26 menit Di sepanjang videonya ini kalian akan menemukan seorang pria yang mengenakan jaket kulit hitam yang dipanggil dengan nama Herol Herol atau nama lengkapnya adalah Herol sih Ini terlahir dari keluarga middle atau keluarga yang tidak begitu kaya Untuk mengatasi kekurangan ekonominya Herol mau gak mau ia harus melakukan tindakan yang tidak baik untuk dilakukan Tindakan yang tidak baik untuk dilakukan Maksud gue disini adalah Herol akan membongkar makam atau kuburan seseorang Dengan tujuan ia ingin mengambil uang atau perhiasan-perhiasan yang ditinggalkan di dalam pati mati Selain benda-benda hasil temuan dari Herol dari perhiasan atau sejenisnya Herol ini juga suka iseng nih Alias dia terkadang suka ngambil salah satu bagian tulang tengkorak yang ia temukan Kemudian tulangnya ini itu dibawa pulang untuk di koleksi Menurut penjelasan Herol Beberapa tulang yang telah ia koleksi Ini kemudian dijadikan kayak semacam Pernak-pernik dari kalung Gelang Dan kemudian hasil karya kreatifitasnya ini Itu kemudian dijual ke orang-orang Hmm no 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 Enggak deh enggak deh Di dalam video ini Herol juga menjelaskan pengalamannya Pengalaman apa yang ia rasakan selama menjalani pekerjaan ini Menurutnya pekerjaan ini tidak begitu buruk Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari Contohnya Ada bau-bau tidak sedap yang kalau ia pakai masker pun Baunya itu pasti bakalan tetap kecium Karena bau bangkai manusia sangatlah busuk Walaupun begitu Herol tetap enjoy dengan pekerjaannya Sebagai pencuri barang di kuburan Hmm gara-gara ini nih Setiap ada yang meninggal Entah itu Chinese atau Kristen Pasti ada aja Rumornya Eh ada emas tuh Sesuai dengan apa yang mau gue bahas tadi Manusia paling aneh di dunia ini Salah satunya adalah video ini Jadi gini ceritanya When a Japan's horseman decide to eat toxins Sesuai dengan judulnya Ini hanyalah berisikan orang sakit jiwa Yang bikin video atau konten di channel youtube Oh My Japan BTW ini bukan eno bening ya Video ini dirilis pada tahun 2015 Dan sampai detik ini Hanya ada dua video yang diposting di dalam channel Oh My Japan Disini kita akan membahas satu video aja Karena kedua videonya aja Itu udah gak ada yang bener Udah Diluar main blowing Ketika video diputar Akan ada seseorang yang memperlihatkan satu jenis jamur aneh Gue gak tau nih Orang ini wibu akut atau gimana Tapi yang jelas disini kalian akan menemukan sosok seorang pria yang akan menggunakan atau menggunakan seutas tali pada bagian badannya sambil memperlihatkan atau ngezoom ke area alat kelaminnya Walaupun alat kelaminnya ini ditutup pakai benda pakai sesuatu Tetap aja Gak enak ngeliatnya Video akan berlanjut dimana pria ini akan berjoget kegirangan gembira banget Kemudian pergi ke area hutan untuk mencari jamur Rupanya jamur hasil buruan yang ia temukan itu ada banyak banget dan kemudian dibawa pulang ke rumah untuk dimasak Dari sinilah untuk kalian yang tidak tahan dengan hal-hal mual Jangan dilanjuti videonya Karena kalau kalian tetap maksa nonton videonya Kalian akan menemukan adegan yang semakin bikin kalian mual Kenapa gue kasih pernyataan begini? Karena walaupun sebagian videonya udah ada yang disensor dengan di blur Tapi kalian bisa melihat kelakuan super random dari kreatornya yang terkadang suka ngezoom-zoom ke area yang berbahaya Intinya pria bertopeng yang bukan eno bening ini itu akan membuka topeng kudanya Kemudian memakan jamur hasil masakannya sendiri Gue bukan wibu Tapi menurut gue mungkin ini kali ya yang namanya wibu akut Oh my god yang ini itu kacau banget videonya The Station Night Club Fire merupakan video yang menceritakan ada grup band Rock and Roll Yang akan manggung pada tahun 2003 Panggung musiknya ini diadakan sekitaran jam 8 malam Dan ketika bandnya ini udah dimulai Awalnya itu tidak ada keanehan sama sekali Penontonnya itu enjoy, happy, ria dan senang dengan musik bawaan grup band Rock and Rollnya ini Tapi ketika memasuki musik kedua yang berjudul Desert Mount by Great White Tiba-tiba muncul sebuah percikan api pada area tepi panggung Penonton yang melihat kejadian munculnya api berasun sih kalau mungkin aja ini adalah bagian dari perkunjukannya ini Tapi setelah diperhatikan lama-lama penonton udah mulai notice nih Kok apinya makin lama makin besar Suasana pada saat itu bener-bener kacau, parah, hancur banget, berisik banget pokoknya Peluit ada dimana-mana, teriakan Dan kalian perhatikan deh Lokasi panggungnya ini itu kan terletak atau berdempetan dengan sebuah toko bangunan Sialnya toko yang berdempetan dengan panggungnya ini Itu juga terbakar habis dilahap oleh kobaran api yang sangat besar Detik-detik kejadian ini membuat penonton panik Ambulan berdatangan Polisi memenuhi area lokasi Dan grup band yang tadinya ingin nyanyi happy friendly, having fun gitu aja Berakhir dengan sebuah incident Trauma bro, trauma datang ke konser kayak ginian Jadi keinget lagi nih tahun 2019 Tidak akan ada hal yang bagus dari video ini Sedikit peringatan juga dari gue mulai dari sini juga ya Apa yang akan kalian temukan di dalam video ini adalah sesuatu hal yang super aneh, random banget dan super menjijikan Singkatnya ya, Ocho Moto Dancing adalah video animasi yang diunggah oleh Anony0721 pada 13 tahun yang lalu Di dalam video ini akan memperlihatkan gambaran bulan yang sedang tersenyum Lalu akan muncul beberapa karakter figur dengan gerakan yang super aneh dan karakter figurnya ini itu sedang mengandung alias hamil Tapi yang bikin video ini jadi semakin aneh adalah Anak yang berada di dalam kandungannya ini adalah sosok dari seorang pria yang tanpa identitas Berikut ini adalah hal-hal yang gue temukan di dalam video ini Tulisan Jepang yang ada pada judul awal dapat diartikan sebagai Gugup, cemas, atau berdebar-debar Karakter bulan atau matahari dapat diartikan sebagai tanggal lahir Ini sekedar teori aja ya, kalian boleh bantah teori ini kalau menurut kalian teorinya itu gak sesuai dengan pendapat kalian Mungkin di dalam animasinya ini mengkisahkan seorang perempuan yang melahirkan seorang anak tanpa ayah pada bulan purnama Di satu sisi, perempuan ini merasa sangat senang berdebar-debar karena ia telah memiliki seorang anak Tapi pada satu sisinya lagi, ia merasa tidak senang dengan kelahiran sang anak Kalimat ini dapat dibuktikan dari tulisan yang ada pada bagian deskripsi yang berisikan kalimat-kalimat amarah Dan mungkin aja penyebab kenapa perempuan ini tidak senang dengan kelahiran sang anak Karena sosok ayahnya itu meninggalkan si perempuan ini dan tidak mau bertanggung jawab sama sekali Mungkin untuk kalian yang tidak puas dengan hal-hal aneh atau video-video kayak ginian Gua ada dua video nih, kalian bisa cek disini Tonton aja videonya atau nanti gua letakin di deskripsi Intinya kedua video ini memiliki energi yang sama geli-gelinya dengan Ochomoto Dancing Terkadang, gua susah banget nih untuk membedakan mana orang yang niat banget untuk nge-youtube Sama orang yang terlalu berekspektasi tinggi di Youtube Letter Smokemi adalah Youtuber yang telah aktif di Youtube pada tahun 2006 Video pertamanya diunggah dengan judul Gas Mask Smoking Awalnya, gua tidak percaya dengan apa yang gua temukan dari judul deskripsinya ya Gas and Smoking, ini kan aneh banget And gua coba cari nih lebih detail lagi dari channelnya ini And guess what? Oh my god Hampir seluruh videonya memiliki topik yang sama dengan video yang pertama Intinya, pria yang ada di dalam video ini bernama Dev Dev ini adalah orang yang sangat suka merokok dengan menggunakan alat-alat hasil kreatifitasnya Pada video pertamanya, Dev akan merokok sambil menggunakan sebuah topeng gas Semakin kalian perhatikan videonya dari yang bawah, kalian scroll ke atas Sekalian akan menemukan video si Dev ini itu ngerokok dengan cara yang semakin ekstrim Ekstrimnya itu adalah, Dev ini itu akan merokok sambil menggunakan alat-alat buatannya sendiri Alat-alat baru, dari tabung sampai alat-alat yang super aneh Dan intinya adalah, dia itu akan ngerokok dalam satu kali hisapan Itu bisa ngehisap satu bungkus rokok Dan di dalam videonya ini, si Dev itu sudah ngebikin video sebanyak 200 buah video Dan 200 buah video, Dev udah ngerokok dengan cara yang super ekstrim Dev terus mengunggah video, sampai pada bulan Februari, dia menghilang Setelah menghilang gak jelas entah kemana, 6 bulan kemudian, Dev ini muncul lagi Dia ngeposting sebuah video dan kali ini, dia curhat kalau alasan dibalik dia menghilang adalah Karena dia menjalani operasi kanker Apakah videonya sampai disini saja? Jawabannya enggak Walaupun ia masih dalam masa pengobatan Dev masih ngelanjuti hobinya untuk ngerokok Eh dan banget ini orang Sesuai dugaan kalian, karena dia terus ngerokok Ngerokok tanpa henti, walaupun dalam masa pengobatan dia juga ngerokok Pada akhirnya, salah satu temannya Dev ini itu komen di salah satu Youtube channel Menjelaskan kalau Dev telah meninggal Gue gak ada maksud untuk ngejudge si Dev ini orangnya kayak gimana buruk atau enggak Cuma menurut gue ya Gue tahunya satu men Life is not cheap men Robert Hartman merupakan sebuah channel Youtube creepy Yang mengisahkan seseorang melakukan vlog singkat dengan durasi video sekitaran 1-2 menit Pada video pertamanya yang berjudul Daisy Arrive Disini kalian akan menemukan sebuah footage bangku kursi kosong Dan gak lama setelah itu nih, sekelibat itu tiba-tiba kayak ngeglitch Akan muncul sosok Daisy yang sedang dibungkus pakai plastik hitam Video berkunya itu sama juga Daisy akan dibungkus dan video berkunya lagi-lagi akan semakin creepy Daisy ini akan ditempatkan di beberapa area yang gak pantas seharusnya Misalnya di area lantai, di area kasur, di area kursi Sampai pada video kesembilan disini diunggah dengan judul Kalau Daisy membuat sebuah kekacauan Dan pada video terakhir diunggah dengan judul Daisy Leaf atau Daisy Pergi Disini nih menariknya Pada bagian video Daisy Leaf ini Kita bisa melihat kalau sosok Daisy yang dibungkus pakai plastik hitam Itu sudah menghilang Disini kita bisa berasumsi kalau Daisy mungkin ya udah di Hmm, mungkin Setelah itu kita juga bisa menemukan sosok seorang pria yang mengenakan jas rapi Yang pada saat itu sedang menatap ke arah luar pintu Asumsi gue, pria yang muncul pada bagian ending ini adalah orang yang menculik Daisy Dan kurang lebih nama orang yang menculik Daisy adalah Robert Kurang lebih itulah dia video kita hari ini tentang internet iceberg and SFL bagian ketiga Like yang suka dengan video ini Share ke teman-teman kalian Comment gimana pendapat kalian di kolom komentar Comment apa aja di bawah Atau kasih gue masukkan video apa yang harus kita bahas pada video selanjutnya Thank you banget untuk kalian yang sudah nonton sampai pada bagian ending video Subscribe yang belum subscribe Dan seperti biasa thank you banget juga untuk kalian yang sudah subscribe Dan masih stay tune sampai disini Sampai detik ini menemani gue sampai video bagian terakhir You are the best So see you guys on the next video